Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada di seluruh Indonesia oke kali ini gue akan ngebahas PSP lagi lagi-lagi PSP ya karena menurut gue PSP ini konsol yang paling legend so, oh iya sekarang gue mau minta maaf ya kalau video-video gue sebelumnya itu akhir-akhir ini kualitasnya kurang apalagi tanpa sentuhan editing ya itu karena gue lagi berpergian jadi gak bawa laptop dan menggunakan kamera HP pastinya, doain aja ke depannya bisa beri mirrorless oke karena channel gue masih sederhana banget, sangat-sangat sederhana oke kali ini gue akan ngebahas tentang PSP ya oke ini kan gue ngejawab ya, sorry banget kalau kemarin-kemarin gue gak ngebahas komen ya banyak yang nanya kan bang, jual PSP gak? bang harga PSP berapa bang? bang pitanya dijual bang nah gitu gue akan jawab ya pertanyaan komen-komen bukan gue sotoy tentang PSP bukan tapi gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya harga PSP itu ada di kisaran harga antara 400 sampai 1 juta kalau gak salah ya jadi tergantung kondisi tergantung kondisi PSP itu kalau PSP itu kondisi baik ya itu harganya 500 ribuan ke atas tapi kalau kondisi yang kurang baik mungkin bahkan ada yang harganya sekitar 250 ribu ya kalau kondisi itu kembali lagi ke kondisi tapi biasanya sih normalnya sih PSP itu antara yang normal ya 500 sampai 1 juta pun ada ya kalau kondisinya bagus tapi kalau yang baru pun masih ada ya masih ada dijual PSP itu yang baru harganya lumayan loh yang baru PSP itu antara 1,4 sampai 1,5 juta PSP yang baru itu gue gak tau itu refobis atau asli atau barang sisa produk yang lama tapi emang jauh sih PSP yang baru dengan yang second tapi membeli second hand pun gak masalah cuman harus ada yang diperhatikan itu seperti yang gue bilang di video-video kemarin ya itu IC power itu harus jadi perhatian karena nyawanya PSP itu IC power jadi itu harus jadi perhatian khusus bagi kita sebelum membeli PSP ya IC power itu udah pasti harus diperhatikan yang kedua ya udah pasti software tapi kalau software itu masalah yang bisa diselesaikan dengan damai itu diselesaikan dengan mudah ya tinggal kita ganti software udah selesai dan harganya juga gak terlalu mahal untuk update paling sekitar 50 ribuan tapi kalau untuk urusan IC power itu mahal ya kan harganya bisa 200 sampai 300an ya mahal ya jadi IC power itu perlu banget diperhatiin seperti yang udah gue terangin di video sebelumnya kalau kurang jelas ya nonton di video sebelumnya so selain itu sebelum membeli PSP itu pikirkan dulu oke ya kan jadi game apa yang mau dimainkan itu pasti itu penting ya tapi kalau kalian yang masih menyukai game-game legend dari PS2 game-game jadi baratnya PSP ini banyak mendapatkan game-game turunannya di PS2 game-game turunan PS2 tapi gak walaupun tidak semua game PS2 itu ada di PSP sebagai contoh itu GTA San Andreas Bully game-game yang grafisnya berat itu gak ada di PSP jadi sebenarnya PSP hampir mendekati PS2 bukan berarti PS2 PS2 itu sama dengan PS2 ya karena PS2 itu konsol rumahan sedangkan PSP adalah hand hop dan PSP ini juga apa ya ibaratnya konsol dengan gualitas grafis yang lumayan tapi dengan harga yang murah jadi itu tadi sekilas tentang harga PSP itu banyak kok dijual PSP di OLX ada Tokopedia ada tapi yang penting kalau saran dari gue kalau mau beli PSP itu COD sih COD ketemu orangnya langsung kita 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 transaksi kita cek PSP sampai detail semua kita harus kita harus detail untuk beli PSP karena gue sendiri pernah pengalaman beli PSP tipe 3000 ya itu kena IC power dan sampai sekarang ya masih saya masih gue pake tapi kadang-kadang dia kadang-kadang masih sendiri kalau ada kena IC power ya bahkan ada yang bilang katanya kalau IC power itu dibetuluhin bisa kumat lagi makanya itu gue selalu tekankan cek IC power ya untuk apa dan juga itu masalah baterai juga baterai itu letaknya disini kalau PSP baterai itu letaknya di belakang ya nah ini baterainya dan di UMD itu minimal kalau mau beli PSP itu minimal 16GB oke sekian dulu video dari gue kali ini dan jangan lupa subscribe ya supaya channel ini makin maju oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya dan sehat selalu semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati